selamat menikmati langkah pertama yaitu pencucian kacang tunggak menggunakan air mengalir dan dicuci secara berulang-ulang dan melakukan pemilihan biji yang berkualitas dengan cara membuang biji kacang tunggak yang rusak biji yang rusak ditandai dengan mengapungnya biji ketika dicuci dengan air langkah kedua yaitu perendaman biji kacang tunggak perendaman biji kacang tunggak ini dilakukan selama semalaman atau minimal 8 jam langkah ketiga yaitu perebusan kacang tunggak perubusan ini dilakukan selama kurang lebih 60 menit atau sampai kacang tunggak itu lunak sampai bisa dimakan langkah keempat angkat dan saring kacang tunggak menggunakan saringan santan lalu tiriskan sampai benar-benar kering setidaknya airnya yang terkandung dalam kacang tunggak berkurang setelah perendaman yaitu proses pengupasan kulit ari yang menempel pada kacang tunggak langkah kelima pindahkan kacang tunggak pada wadah yang luas dan besar dan letakkan pada suhu ruang agar kacang tunggak benar-benar dingin dan kering langkah keenam yaitu penaburan ragi ragi ini ditaburkan pada kacang tunggak yang sudah dingin dan kering setelah ragi ditaburkan dianjurkan untuk mengaduk rata agar ragi dapat tersebar di seluruh kacang tunggak langkah ketujuh masukkan kacang tunggak yang sudah ditaburi ragi ke dalam plastik selanjutnya plastik ditutup menggunakan setaples atau juga bisa dengan cara merekatkan plastik menggunakan lilin yang dibanaskan setelah itu jangan lupa plastik ditusuk menggunakan tusuk gigi agar tempe kacang tunggak nantinya tidak lembab langkah terakhir simpan tempe di dalam rag atau tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik simpan tempe mentah selama 2-3 hari nantinya tempe siap untuk dimasak tempe jadi setelah melalui proses fermentasi selama 3 hari atau 72 jam sekian pembuatan tempe dari kacang tunggak apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh